Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabarnya? Jumpa lagi di channel Januri Nur Hidayat Semoga kita semua dalam keadaan sehat Di dalam hidroponik, salah satu faktor yang mempengaruhi untuk keberhasilan adalah Benih atau bibit yang digunakan Pemilihan bibit yang berkualitas akan menghasilkan sayuran hidroponik yang berkualitas pula Banyak pertanyaan dari teman-teman Mas, benih yang bagus merk apa ya? Mas beli benih sayuran hidroponik di mana? Atau ada juga yang menanyakan Mas, saya sudah menyemai 2 minggu, tapi kok benihnya belum ada perubahan ya? Itu salah satu tanda-tanda kualitas benihnya yang kurang bagus Atau penanganan benih yang kurang bagus Nah, kali ini saya akan menyampaikan cara memilih benih sayuran hidroponik Karakteristiknya dan cara menyimpan benih ini Agar terjaga selalu kualitasnya Simak terus Di toko-toko pertanian, di supermarket atau di toko hidroponik Bahkan di toko online, sekarang sudah banyak yang menjual benih sayuran Baik itu sayuran daun ataupun sayuran buah Teman-teman bisa memilih untuk memilih di mana saja Yang penting harus tahu bagaimana memilih benih yang bagus Kualitas dan harga benih ini pun bermacam-macam Ada yang murah, ada yang mahal Ada yang kemasan lokal, ada juga yang kemasan yang sudah bermerek Kemasan lokal merupakan kemasan kecil Biasanya repack Sedangkan untuk kemasan benih yang sudah bermerek Itu biasanya ada merek-merek tertentu Dan itu kemasannya juga sudah standar Agak besar gitu bungkusnya Dalam memilih benih sayuran ini Pertimbangkan dulu kebutuhan benih yang akan ditanam oleh teman-teman Untuk skala produksi atau menanam hidroponik dalam jumlah yang banyak Tentunya teman-teman membutuhkan benih sayuran hidroponik yang banyak pula Teman-teman bisa memilih untuk membeli kemasan yang sudah ada merknya Yang berkualitas dan juga dengan kuantitas atau packing yang besar Sehingga akan memperoleh kualitas yang bagus pula Biasanya untuk semakin besar packingnya Dan juga yang berkualitas Harganya berbeda dibandingkan dengan untuk kemasan yang kecil Sedangkan untuk teman-teman pemula Yang baru belajar hidroponik Atau baru belajar menanam sayuran Teman-teman bisa memulai untuk menggunakan benih sayuran yang kecil dulu Yang repack Pilih benih sayuran yang berbentuk kecil atau repack Contohnya seperti ini Pilih dari penjual yang terpercaya Agar tanaman yang dihasilkan pun bisa berkualitas Kenapa harus benih repack atau kemasan kecil? Yang pertama, harganya tentu saja lebih murah dibandingkan dengan kemasan yang besar Misalnya kemasan seperti ini Kemasan ini harganya agak lebih mahal dibanding dengan kemasan kecil seperti ini Yang kedua, daya tumbuhnya tidak kalah dari kemasan yang bermerek Alasan yang ketiga, kenapa harus memilih kemasan repack seperti ini Karena kebutuhan untuk tanam Biasanya untuk pemula itu masih sedikit Jadi kalau memilih benih dengan ukuran yang besar Itu nanti sisanya akan terlalu banyak yang tidak ditanam Sedangkan benih yang sudah dibuka Kemudian tidak terpakai atau disimpan terlalu lama Itu daya tumbuhnya akan semakin berkurang Jadi sayangkan sudah dibeli mahal-mahal Tapi tidak sesuai atau tidak digunakan Nah, saya sendiri memakai benih sayuran repack Seperti ini Harganya juga murah Dan ini sudah lebih dari cukup untuk skala hobi Isinya lumayan banyak juga Hasil semai atau daya sprout dan juga hasil tanam dari benih seperti ini Juga bagus Bisa teman-teman lihat di video saya yang sebelum-sebelumnya Seperti benih pakcoy Saya semai menggunakan media rockwool Kemudian saya tanam dengan sistem wick Atau hidroponik sistem wick Hasilnya bagus Seperti yang di video ini Dan juga saya tanam menggunakan sistem NFT Hasilnya memuaskan Benih sayuran kangkung yang saya tanam Juga menghasilkan sayuran kangkung yang segar Ada lagi Selain itu contohnya Benih selada red rabbit Saya tanam menggunakan sistem hidroponik NFT Hasilnya juga bagus Untuk menghasilkan tanaman hidroponik yang bagus Tentunya selain dari kualitas benih sendiri Perlu didukung dari faktor-faktor lain Antara lain faktor nutrisi Faktor cahaya matahari Dan juga perawatan untuk tanaman hidroponik ini Untuk kunci sukses hidroponik Sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya Bisa teman-teman lihat di link di atas Nah untuk benih sayuran hidroponik Nah untuk benih sayuran hidroponik Atau benih sayuran sendiri ada bermacam-macam Ada benih sayuran daun dan sayuran batang Seperti pakcoy, sawi, selada, atau kangkung Ada juga benih sayuran buah-buahan Seperti cabai dan tomat Untuk teman-teman pemula Yang baru ingin mencoba menanam Atau baru mengenal hidroponik Bisa memulai menanam jenis sayuran Yang mudah lebih dulu Jenis sayuran yang mudah ditanam Tentu saja untuk masa panenya juga lebih cepat Contohnya seperti tanaman kangkung dan juga pakcoy Tanaman tersebut sangat cocok Digunakan atau dicoba Untuk teman-teman yang baru mulai untuk hidroponik Setelah bisa Atau setelah berhasil menanam sayuran kangkung Dan sayuran pakcoy tersebut Teman-teman bisa beralih ke tahap selanjutnya Bisa menanam seperti tanaman seledri Tanaman selada Atau tanaman sayur buah Seperti cabai, tomat, maupun terong Setiap jenis sayuran memiliki karakteristik masing-masing Dan juga masa panenya berbeda-beda Teman-teman bisa lihat video saya yang ini Untuk beberapa jenis sayuran yang cepat panen Untuk cara semai sayuran hidroponik sendiri Saya sudah menyampaikan beberapa cara Ada yang memakai rock wool Ada yang memakai sekam bakar Ada yang memakai coco fit Teman-teman bisa lihat di beberapa video saya sebelumnya Nanti akan saya cantumkan linknya di deskripsi Teman-teman bisa lihat setelah selesai menonton video ini Lalu bagaimana cara menyimpan sisa benih Yang belum sempat ditanam Untuk menyimpan sisa benih Atau benih yang belum ditanam Biasanya Saya menggunakan Wadah tertutup seperti ini Ini Untuk seperti benih kangkung Saya simpan di dalam wadah Kemudian dimasukkan ke wadah tertutup Bisa juga wadah seperti ini Kemudian Benih ini Saya juga menggunakan wadah tertutup seperti ini Ini ada bermacam-macam benih sayuran Ada Banyak Nah untuk wadah ini sendiri Saya masukkan lagi ke wadah tertutup Kemudian saya tutup rapat Wadah seperti ini Nah Untuk wadah ini nantinya akan disimpan di dalam kulkas Bukan di freezer ya teman-teman Di Rak yang ada di bawah freezer saja Atau di rak kedua Nah nanti Insya Allah untuk benih seperti ini Yang sudah disimpan Di dalam lemari es atau di kulkas Bisa lebih awet Atau bisa tahan lebih lama Nanti ketika akan menyemai lagi Tinggal kita ambil Dan kalau ada sisanya lagi Dimasukkan lagi Pastikan dalam menyimpan benih Atau bibit tanaman ini Teman-teman menggunakan wadah yang kering Yang tertutup Dan jauhkan dari sinar matahari Bagusnya memang disimpan di dalam kulkas Teman-teman yang memerlukan benih sayuran Seperti yang saya pakai Bisa kunjungi Toko shopee saya Atau teman-teman bisa add facebook saya Januri Nurmanur Hidayat Nanti bisa kirim pesan langsung ke facebook saya Yang dekat boleh merapat Yang jauh bisa dikirim-kirim Baik teman-teman Sekilas mengenai Cara memilih dan menyimpan Dari benih sayuran Untuk khususnya Untuk teman-teman pemula Semoga Pengetahuan yang saya sampaikan ini Bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya Tinggalkan komentar di bawah Untuk mendukung channel ini Selalu berkembang Dan juga yang belum subscribe Boleh tekan tombol subscribe-nya Jangan lupa tekan loncengnya Agar mendapatkan informasi Atau notifikasi Ketika saya mengupload video terbaru Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Selalu produktif Dan semoga Allah SWT Selalu melindungi kita semua Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih